Intro Kamis tanggal 6 Februari 2020 Peringatan Santo Paulus Miki dan teman-temannya para martir dari Jepang Paulus Miki pernah mengatakan demikian Tidak ada jalan lain untuk mencapai kesempatan di luar jalan Kristian Saya merasa kata-kata Paulus Miki ini mengandung suatu kebenaran motivasi untuk menjalankan iman bagi kita Paulus Miki tidak sedang berteori tetapi memberi kesaksian atas kebenaran imannya Bahwa memang tidak ada cara atau jalan lain yang lebih sempurna daripada jalan Kristian Mengapa begitu? Jalan Kristian ini adalah jalan Tuhan sendiri Yesus sendiri mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup Dan itu sungguh-sungguh diimani oleh Paulus Miki dan teman-temannya Ketika pada saat itu pemerintah negara Jepang memberikan ultimatum agar para misionaris dan orang-orang katolik melepaskan imannya Apa tanggapan dari Paulus Miki dan teman-temannya? Mereka mengatakan lebih baik mati daripada melepaskan iman akan Yesus Dan benar ketika itu Paulus Miki dan teman-temannya seorang imam ini berani menghadapi para prajurit, para al-gojo dan sampailah mereka dibunuh sebagai martir Darah mereka adalah darah kesaksian Darah yang memberikan pengudusan bagi banyak orang Sudah-sudah yang terkasih dalam Injil Yesus mengutus para murid berdua-dua Yesus ingin para murid mewartakan sabda Allah, mewartakan kerajaan Allah dengan tidak membawa bekal Bekal yang dimaksudkan bukan harta benda, bukan perlengkapan idan itu Bukan yang utama Yang utama bekalnya adalah iman Artinya mengandalkan Tuhan sendiri Bahkan Yesus juga mengingatkan akan ada penolakan demi penolakan Tetapi jangan takut Di dalam Tuhan selalu ada kebaikan dan keselamatan Seperti yang telah dinyatakan oleh para martir Jepang Paulus Miki dan teman-temannya Semoga iman Anda kuat Semoga Anda tetap menjadi pewarta kebaikan, kebenaran dan sukacita dari Tuhan Tuhan memberkati Amin Amin